yo what's up guys bagian channel terbuka di antonius aja dan di video kali ini karena kemarin kita baru aja ngebahas build who kin ya aka who tau miskin dan ternyata dari kalian banyak banget yang merespon ya atau merequest bang coba bikinin sekarang yelkin ya uh ada sekarang seorang sirkel kinnya sirkel-sirkel miskin loh tak membahas yelkin ya aka yelan miskin Oke sekarang kita dalam Genshin bersama dengan seorang yelanti ya dan kita akan memasuki momen dimana kita akan mulai menggriding atau membagikan tips serta build seorang yelanti tapi versi miskin atau f2p ya waduh kesannya kejam banget ya kalau f2p dibilang miskin oh low budget eh kalau kalian lihat di disini yalan gua sudah cukup sangat amat terbuild ya meskipun darahnya kalau kalian lihat cuman nentok nih 27.000 pasti kalian bertanya-tanya kayak kan nielan kenapa scaling damage juga dari HP Bang model-model seperti hutau kenapa darahnya rendah banget di 27.000 Iya I know am satu hal yang perlu kalian tahu tentang yelan yelan itu banyak banget spotnya dan banyak banget buildnya dan enaknya dari yalan yang sendiri itu adalah selain dia memiliki enam besar damage dan juga lumayan cantik ya jadi amm banyak juga build yang bisa dimasukin kedalam yelanti gitu build yang dimasukkan kedalam yelanti amm dimulai dari ada orang-orang yang memainkan yalan dengan energi recharge sangat tinggi ada yang pengen damage tinggi jadi HPnya lumayan banyak ada juga yang modelan elemental masternya tinggi emang ada bang ada percaya sama gua ada karena yang seru dari main Genshin dan yang seru dari ngebuild itu adalah lo tidak harus mengikuti kata-kata best build atau build terbaik untuk seorang karakter karena dengan build seperti apapun mereka bisa dibuild dan bisa dimasukkan ke dalam party sesuai dengan spot yang pengen kalian masukin Oke kita akan lihat build singkat gue tentang yelanti ya yang gue disini tuh sumpah bener-bener build yang sangat amat ramah tamah bahkan bisa dibilang build yang cacat dan cukup-cukup pincang tapi kalau soal damage waduh cukup lah kalau menurut gua terasa dan menurut oke rincian nih kalau kalau mau lihat bener-bener simpel dan iya biasa aja gitu energi Richard di 196 gak nyampe 200 kretret cuma di 74 CD cuman di 131 darah gak nyampe 30.000 keatas em ada di 128 senjata yang gua pakai sendiri gua pakai Favo gua pakai Favo gua pakai Favonius masih di level 80 coba banyak untuk senjata sendiri ya gue sih orangnya bebas memilih ya sesuai dengan apa yang kalian suka silahkan dipakai aja kalau kalian mau ngikutin gua pakai Favonius juga itu terserah banget ya karena amm kebanyakan ya kebanyakan kalau yalan-yalan F2P itu entah mau pakai Favonius entah dia mau dibikin ada yang berdamage-damage gaming nih ada juga yang pakai Firi ada yang pakai Skyward ada yang pakai Amos itu di luar sana tuh orang nge-build dengan sesuka hati dan kalau mereka rasa itu cukup dan enak ya cuma karena ini membahasnya F2P ya jadi ini enggak ini enggak ini enggak jadi yang cuma bintang empat tanpa bayar ya contohnya kayak ini Fading Twilight ini dari eventnya waktu itu gue ingat banget dan ini juga di R5 tapi belum gua naikin kalau dibilang ini bagus tentu aja ini bagus untuk kealan juga bisa banget dipakai dan malah banyak yang pakai ini ketimbang pakai Favonius gitu cuman kalau dari gue sendiri pribadi karena gue orangnya cukup males naikin senjata ya jadi gue pakai senjata yang sudah ada gitu kalau karakter lain butuh tinggal gua switch nah enaknya sendiri kalau lo pakai Favonius dan crit rate lo cukup tinggi adalah karena ketika serangan lo crit dia tuh bakalan 100% munculin ada presentase untuk munculin partikel partikel-partikel itu sendiri berguna banget supaya elemental burst dari dari seorang Yalan tuh cepet risih nah Yalan sendiri ya gameplaynya tuh bener-bener mirip dibilang kayak Sinkyu ya iya tapi enggak bisa disamain ya karena Sinkyu punya scaling damage-nya sendiri Yalan juga punya tapi kalau untuk secara gameplay gue bisa kategorikan sama karena sama-sama nge-apply Hydro banyak juga yang bilang apply-nya sih Sinkyu lebih mantep ada yang bilang Yalan lebih oke jadi itu cukup sulit untuk dibanding-bandingkan nanti kalau kalian yang mau gacha Yalan Yalan sendiri jadi elemental burstnya tuh akan seperti ini ketika kalian melakukan basic hit dia akan meluncurkan Hydro seperti ini piku piu 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 ini bukan video membanding-bandingkan lebih better Sinkyu atau lebih better Yalan yang karena secara gua pribadi dua-duanya sama-sama bagus dan dengan memiliki keduanya partian lo akan jauh lebih komplit dan itu bener-bener enak banget terutama untuk spiral ya kalau kalian yang udah punya Yalan dan punya Sinkyu pasti ngerasain hal yang sama Oke elemental burstnya Sinkyu akan mirip banget seperti Yalan ya akan seperti ini dan untuk rain cutternya sendiri jadi 2 3 3 2 3 dan yang terakhir banyak untuk elemental skill Yalan lebih keren untuk dianimasi kayak keren banget kan cool kalau ditanya better mana seperti yang udah gua bilang dua-duanya sama-sama bagus dan juga nggak bisa dibanding-bandingkan ya karena kalau kalian yang mau tahu kalau orang yang bener-bener pengen nge-build Yalan itu damage itu sakit banget begitu juga sebalik ya kalau orang yang pengen bener-bener build Sinkyu itu damage bukan ke arah support damage itu juga sakit banget dan itu ngeri ngeri banget pasti lu belum pasti banyak dari kalian yang belum pernah melihat one shotnya Sinkyu kan elemental skill harus coba nonton sih di YouTube atau di TikTok itu banyak banget itu sekali elemental skill itu bisa 200-300 ribu mind-blowing elemental skill begitu juga dengan nyalan elemental skill nyalan gue pernah lihat ada yang hampir ratusan ribu juga dan itu memang gokil tapi gue sendiri belum mencapai tingkat one shot seperti itu karena itu untuk orang-orang yang bukan manusia saja bisa oke 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 balik lagi ke dalam build ya untuk artefak sendiri ini juga pilihannya banyak banget dan bener-bener bebas banget asli yang gue suka dari karakter-karakter kayak gini adalah yang berada-berada sub DPS gitu ya itu bener-bener pemilihannya tuh bebas dan sesuka hati lo build yang gue pakai sekarang ini tuh 2 hode dengan 2 nobles kok 2 hode dengan 2 nobles Bang ya karena dengan adanya 2 hode gue dapat 15% hydro 2 nobles ada tambahan 20% untuk damage dari elemental burstnya Oke coba kalau kita ganti ya kadang gue pakai ini kadang gue juga pakai dua gini kayak gini kadang gue pakai full set emblem kadang gue nggak pakai artefak kayaknya terserah kita aja mau pakainya kayak gimana Nah kalau dari status sendiri ya kalau gue pribadi am kalau misalkan gue pakaian yang seperti ini dia akan berubah drastis menjadi seperti ini darahnya nyentuh 30.000 kirit-kiritnya turun CD nya naik di 180 energi recharge nya naik di 203 dan minusnya kalau gue build seperti ini adalah itu tidak akan cocok ketika kita menggunakan vaponius kenapa kayak gitu karena orang pakai vapo tuh kebiasaannya atau lebih tepatnya memanfaatkan banget yang namanya serangan crit memiliki 100% presentase memunculkan sejumlah elemental partikel kenapa itu sangat amat penting ya ketika lo berhasil nge-crit artinya lo akan memunculkan sejumlah partikel yang berguna banget untuk mengisi elemental burst nah sekarang posisinya kalau build-nya seperti ini kan kredit-kreditnya kecil ya Pak ya jadi untuk memunculkan crit dan mengaktifkan pasif dari si vaponius itu akan sulit maka pilihan dari vaponiusnya mungkin bisa lo ganti ke fading twilight atau dengan yang lain gitu semaka dari itu buat jarang pakai build seperti ini ya jadi gue lebih pakai yang yang kriteritnya lebih tinggi supaya bisa nge-crit dan ngasilin partikel untuk mempercepat elemental burst dari seorang nyelan nah untuk talentnya sendiri ya ini juga bener-bener pilihan yang bebas banget lo kalau lo suka banget sama yalan lo boleh triple crown tapi dengan satu sisi kalau lo punya crown yang cukup banyak dan lo tidak akan menyesal dengan hal tersebut karena sejauh yang gue pakai yalan ya jarang juga kebanyakan ya ini gue ngomong ya gue biocara kebanyakan ya kebanyakan orang main yalan tuh akan di elemental skill dan di elemental burst untuk basic itu cukup jarang yang mainin nyalan bener-bener on field ya karena nyalan itu kan model kayak singkyu ya kalau lo main singkyu lo tau sendiri abis lo elemental skill ngeburst switch ya model sama kayak gitu abis lo elemental skill ngeburst ganti 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 karena itu dibuild sebagai satu ps tapi kalau orangnya suka banget mainin nyalan jadi dps gitu ya mungkin dibikin partian nyalan dps dengan nyalan ada ada singkyu nya ada Xiangling nya terus mungkin dengan kazuha atau su cross disana itu juga bisa dan itu bener-bener pilihan yang suka-suka banget kalau misalkan gue mau naikin basic hitnya mungkin ya mungkin cukup sampai di level 9 nggak nyampe di apa namanya nggak sampai di crown gitu pokoknya sampai di level dimana dia tidak perlu memakai crown itu udah cukup banget buat gue karena crown itu bisa gue pakai di karakter lain contohnya kayak singkyu gue yang belum di crown Xiangling mungkin dan yang yang lain-lain kalau Raiden gua triple crown kenapa masalah masuk masuk ya dengan konstilasi tentu aja karena ini build dari yelankin ya jadi konstilasi udah pasti channel ya karena nggak ada duit aja sih yang mau gacha di 3.4 itu kan ada hutau dengan nyalan itu bener-bener banner senjata terworth it menurut gue karena di dalam sana ada Aqua dan Homa kalau lo punya yelan lo punya hutau itu 50-50 banget win-win solution lu gagal dapet Homa tiba-tiba emas tautanya warna Aqua pasti lo happy lu gagal dapet Aqua keluarnya Homa pasti lo happy tapi kalau yang keluar-keluarga langit gua angkat tangan lain senjata-senjata tadi yang gue sebutkan ada juga orang yang pakai sakrifis ya wudhu jadi ini model bener-bener mirip banget kayak singkyu ya jadi orang yang pakai sakri itu bener-bener memanfaatkan yang namanya elemental skill dari seorang yelan karena elemental skill dari yelan itu damage-nya bisa disebut kayak singkyu tuh kayak sebutannya damage kaget karena sekali ngebetot tali itu dimasih tinggi banget apalagi kalau ngetrigger elemental ya contoh kayak Vavo contohnya lo ngasilin Vapo itu kalau di di build gue ya kalau sejauh ini gua Vapo tuh paling tinggi 70.000 tapi iya let's mari kita coba ya yang menarik dari yelan kan adalah elemental skill-nya tuh akan mengikat ini gua suka banget and boom partian yelan tuh seperti apa yang paling gokil ya udah kalau ditanya yang paling gokil gua nggak bisa bilang yang paling gokil yang mana tapi sejauh yang gua pakai biasanya yelan gua tuh memang cuman bener-bener cuman support aja gitu gua cuman pakai ya Raiden yelan entah Raiden yelan ah benet Pazuha kadang gua main kayak gini kadang gua main kayak gini atau kalau kalian yang suka yelan banget ya atau lebih tepatnya kalau orang sebut tuh partian getlinggan ya wah itu ngeri juga tuh yelan singkyu benet shangling wah ini adalah partian yang terkesan miskin tapi luar biasa gua harus akuin ini parti yang luar biasa banget jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata ada singkyu ngapain sih gece yelan lu lihat ya singkyu gua tuh c6 nam tapi gue tetep gece yelan Oke gua Antonis aja gua rasa cukup untuk membahas build dari seorang yelan kin ya dan kalau kalian yang user yelan juga kalian boleh banget drop di kolom komentar silahkan berikan best build kalian semua ya para sepul-sepul kalian supaya orang-orang yang menggaca yelan nanti mungkin bisa membaca dan bisa melirik ya Oh ternyata yelan ini lebih mantep nih dari yelan si Anton nih si yelan si Anton nih tol nggak guna silahkan drop di kolom komentar Oke gua Antonis aja sampai jumpa di video gua berikutnya thank you for watching see you